Anda masih bersama kami di Detak Gepri Malam, saudara dalam rangka Hut ke-78 Bayangkara. Polde Kepulauan Riau menggelar perlombaan rakyat Pacu Sampanjo. Kegiatan ini disambut antusias warga pesisir. Sebarak menyambut Hut ke-78 Bayangkara, Polde Kepulauan Riau terus menggelar berbagai macam kegiatan di tengah masyarakat. Salah satunya perlombaan Pacu Sampanjong yang digelar di bibir pantai Senja, Nongsa Batu Besar. Perlombaan diikuti 75 peserta dari berbagai warga pesisir di Kepulauan Riau, dengan jumlah 150 sampanjong. Warga Batam tampak antusias dalam menyaksikan perlombaan ini. Warga berharap lomba Pacu Sampanjong yang merupakan permainan para raja tempo dulu, dapat terus dilestarikan di tengah gencarnya teknologi dengan berbagai permainan dunia maya. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan tanggungan dan pesertanya dari semua masyarakat. Dari pulau-pulau yang ada di kawasan Kepri, di Buka Pulau Punggung Tua, masyarakat Melayu semua mengeluti kegiatan perlomba prahujong yang diadakan Polda Kepri. Prahujong ini sebenarnya memang rutin dilakukan setiap tahunnya karena ini dulunya permainan raja-raja Melayu yang hanya dilakukan di kawasan Kepulauan Tua. Namun sekarang dijadikan perlombaan agar jong-jong ini tetap terstarik. Lomba Pacu Sampanjong ini memperebutkan piala Kapolda Kepri serta berbagai macam hadiah lainnya dan sejumlah uang pembinaan. Dangkurnia melaporkan dari Bata